Laptop canggih itu nggak melulu dinilai dari kemampuan prosesor dan GPU-nya aja, tapi juga dari fiturnya. Contohnya, laptop yang akan kita review kali ini, yaitu Asus ZenBook Duo UX8406MA. Ya, seperti yang saya bilang tadi, laptop canggih itu nggak melulu dari soal prosesor dan GPU aja. Tapi seperti Asus ZenBook Duo yang baru ini, dia punya dua layar. Nah, dua layarnya itu gimana? Dua layarnya sama besarnya nih, nggak kayak yang generasi sebelumnya kan satu layar gede, satu layar kecil. Memang laptop ini bukan pertama yang punya dua layar yang sama-sama besarnya, ada yang laptop lain. Tapi ini yang harganya termasuk yang paling terjangkau untuk saat ini. Kalau yang dulu harganya di atas Rp50 juta, kalau sekarang sih ada di kisaran Rp30 jutaan aja. Nah, tentunya sebagai generasi baru, ada perbaikan atau peningkatan yang dibawa oleh Asus. Nah, salah satu yang paling mencolok kelihatan adalah kickstand. Kickstand atau penyangga ini. Ini penyangganya ini udah built-in. Kalau stand ini dipasang dan keyboard wireless-nya dilepas, nah, rasanya seperti menggunakan PC desktop biasa dengan dua layar. Ini ada keyboard-nya, keyboard-nya bisa dilepas, itu Bluetooth. Jadi, kita bisa ngetik seperti layaknya di PC desktop. Apa sih manfaat dari adanya dua layar? Sebenarnya sama aja kayak kita pakai komputer dengan dua layar. Jadi, kita bisa membagi layar pertama untuk menampilkan aplikasi A atau layar kedua menampilkan aplikasi B. Tapi, yang menarik di sini kita nggak perlu bawa layar eksternal. Jadi, semuanya udah integrated dengan dimensi yang nggak beda-beda jauh seperti laptop kebanyakan. Nah, jadi contohnya kegunaannya seperti ini nih. Kita bisa buka dokumen di atas atau di bawah. Kemudian, kita bisa ngetik atau kita bisa membuat Excel, spreadsheet. Nah, atau juga kalau mau baca PDF tapi wah kayaknya ribet nih balik-balik halaman. Nah, kita bisa puter. Kita bisa buka dua halaman. Jadi, halaman pertama di kiri, halaman kedua di kanan atau sebaliknya. Kemudian juga misalnya kita mau browsing tapi sambil nonton Netflix nih atau nonton film. Bisa nggak? Bisa banget. Misalnya kan kita juga bisa bales ngecek email sambil nonton. Bisa banget. Jadi, ini lebih nyaman di mata karena nggak jadi kayak laptop biasa yang kita harus membaginya jadi window-window kecil. Bahkan yang menariknya ini layarnya udah layar sentuh. Jadi, kamu bisa langsung bikin sketsa atau tanda tangan di layarnya dengan pena stylus yang sudah didukungnya. Memang layarnya sebagus apa sih? Sandbook Duo UX8406MA itu punya dua layar 14 inch yang resolunya 3K. Jadi, udah bagus banget, udah rapet banget. Dan, dia punya aspek rasio 16 banding 10 yang lebar. Jadi, lebar dan lebar ya. Kemudian, tingkat kecerahannya 400 nits. 400 nits tuh terang nggak sih? Udah terang banget untuk hampir semua skenario. Kecuali mungkin di luar ruangan di siang hari yang cahaya matanya terang banget. Nah, itu baru akan kelihatan redup. Nah, dan dua layar ini memang terbukti banget. Memang nyaman banget buat nonton video, buat lihat foto resolusi tinggi. Ataupun baca-baca dokumen atau majalah digital yang resolusi tinggi juga. Sekencang apa sih laptop dua layar ini? Sesuai harganya, spesifikasi Sandbook Duo UX8406MA ini cukup lumayan. Lumayan dalam artian laptop ini akan kencang untuk semua tugas. Semua tugas maksudnya seperti misalnya kita buka spreadsheet yang ribuan sale. Kemudian kita sambil buka presentasi. Kita sambil edit powerpoint yang mungkin decknya udah banyak banget halamannya. Itu akan aman banget. Nah, kemudian untuk editing video, graphic design. Kalau masih nggak terlalu ribet, yang nggak terlalu panjang, itu masih nyaman. Jadi, kita juga udah coba dengan Premiere Pro untuk edit video YouTube. Resolusi 4K masih bisa banget. Apalagi kalau kamu cuma edit foto videonya pakai app card, pakai kanvan. Dan itu nyaman banget karena ada dua layar. Jadi, satunya bisa khusus untuk video editing. Yang satunya bisa buat cari materi-materi yang akan di-edit. Nah, ini kurang cocoknya di mana? Nah, kurang cocoknya untuk main game. Main game, kemudian untuk ngedit video yang sangat berat, graphic design yang sangat berat. Nah, itu direkomendasikan untuk laptop-laptop gaming atau laptop-laptop creator seperti ProArt. Nah, tapi kalau untuk sebagian besar orang, ini sangat lumah daya. Apalagi unik banget pemakaiannya dengan dua layar. Gimana dengan baterainya? Daya tahan baterai Asus Zenbook Duo ini tergantung dari pemakaian kalian gimana. Kalau kalian pakenya dua layar aktif seperti gini, pasti akan lebih cepat. Tapi kalau pakenya benar-benar seperti laptop biasa, akan lebih panjang daya tahan baterainya. Dari pengalaman kami, kalau dua layar itu sekitar 4-5 jam tergantung aplikasi. Tapi kalau dengan satu layar mungkin akan bisa sampai 6-7 jam. Jadi, tergantung ya dari aplikasi yang dijalankan dan gaya kalian menggunakan laptop itu. Harganya pasti mahal. Untuk laptop dengan luar layar harganya paling murah saat ini. Ya, 11-12 dengan kompetitornya yaitu Lenovo Yoga Book 9i. Tapi bedanya, gak ada kickstand yang integrated to body dan keyboardnya walaupun sama-sama wireless gak ada touchpadnya. Jadi kembali ke user pengennya yang kayak apa. Jadi, kalau teman-teman butuh rasanya kok laptop udah 16 inch kok rasanya kok sempit ya layaran. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nih. Karena kan dengan dua layar ini rasanya seperti membawa PC desktop tapi di dalam tas laptop yang kecil. Nah, kemudian kalau soal harga memang masih premium tapi seperti yang saya bilang tadi sudah lebih murah daripada yang generasi pertama. Oke, nah berikut ini kelebihan dan kekurangan dari Asus Sandbook Duo UX8406MA. But there's still much to discover. In this new series of planet Earth... Terima kasih telah menonton!